Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, saya panggilnya Bu Irma nih berarti. Irma saja, nggak apa-apa Bu Rini. Bu Irma, selamat malam. Terima kasih ya mau sharing sampai jam, ini udah jam 10 lebih. Ibu, di mana posisinya? Saya di Kupang, Bu Rini. Waduh, berarti waktu setengah 12. Maaf ya Bu ya, menunggu tau gitu. Nggak apa-apa, Bu Rini. Bu, saya dengar dari Pak Chandra tadi, Ibu ada tumor di pipi ya, mungkin bisa dikaitkan Bu Irma, bagaimana keadaan Ibu sebelum dan sesudah kenal dengan Hemohim. Terima kasih. Selamat malam, semuanya perkenalkan saya Irma, saya di Kupang. Terima kasih sekali untuk kesempatannya, jadi malam ini saya bisa sharing tentang Hemohim. Jadi puji Tuhan sekali, saya sangat bersyukur. Jadi di sini saya sebenarnya tahun 2012 itu saya sudah punya gejala gusi yang mulai membengkak. Jadi setelah saya cek ke dokter, waktu itu saya cuma dinyatakan ada benjolan, ada benjolan di bagian gusi saya. Jadi waktu itu sebenarnya saya langsung dianjurkan sama dokter untuk dioperasi. Kalau bisa, benjolan yang masih kecil itu langsung dioperasi. Tapi waktu itu saya dan keluarga memang memutuskan supaya tidak dioperasi. Karena buat saya dan keluarga, kalau sudah operasi itu pasti punya efek selanjutnya. Jadi memang kita memutuskan untuk tidak dioperasi. Jadi di saat benjolan itu sudah mulai ada, saya cuma pakai terapi herbal. Pokoknya kalau kita di Kupang itu kebanyakan pakai terapi herbal, obat-obatan, jadi tidak pakai medis. Nah, seiring berjalannya waktu itu, benjolan di gusi saya itu semakin hari itu dia mulai semakin membesar. Semakin membesar, dan akhirnya setelah saya selesai studi, di masa-masa akhir saya kuliah, itu benjolan ini ternyata dia semakin membesar. Dan saya waktu itu sempat ke salah satu dokter yang ada di Bali. Di situ saya diperiksa. Terus setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa saya itu kena tumor, saya kena tumor dan itu sudah grade 2B. Jadi waktu itu sebenarnya dari dokter sendiri juga sudah menganjurkan untuk operasi lagi. Tapi karena memang dari keluarga kita juga sudah takut dengan yang namanya operasi, akhirnya kita memutuskan supaya tidak operasi dan tetap pakai obat-obatan herbal saja. Nah, menjelang tahun 2015 setelah saya selesai kuliah, sempat kerja di tahun 2015 itu, benjolan di pipi saya ini dia semakin membesar dan semakin membesar. Kemudian sempat juga salah satu keponakan saya itu jatuh saat dia lagi bermain karena posisi pipi saya waktu itu sakit, kondisi saya juga tidak fit, jadi saya istirahat. Dan dia bermain di atas tempat tidur, jatuh dan kepalanya bentur pipi saya yang sakit ini. Nah, dari situ mulai bengkak, akhirnya pipi saya, mata saya sampai tertutup, tidak bisa lihat. Pokoknya benjolannya itu sudah semakin membesar. Kemudian keluarga langsung bawa saya ke salah satu rumah sakit yang ada di Bali. Tapi ternyata di sana dokter yang memeriksa saya juga bingung dengan sakit saya. Mereka memutuskan supaya saya dirujuk ke salah satu rumah sakit lagi, supaya bisa dioperasi. Tapi waktu itu memang kita tetap berkomitmen untuk tidak mau operasi. Akhirnya kita pilih alternatif lain, kita ke salah satu dokter yang dia bisa kasih penanganan medis itu dengan terapi yang bisa memperlambat pertumbuhan sel kanker yang ada di pipi saya. Jadi waktu itu kita pilih alternatif itu. Dan itu setiap hari itu saya harus ke klinik, saya diinfus, saya disuntik berkali-kali, supaya memperlambat pertumbuhan sel kanker. Dan itu setiap harinya seperti itu. Tapi menjelang, pokoknya saya sementara selang saya dirawat itu tidak ada perubahan yang mau dibilang sangat baik. Jadi di saat obatnya masuk, oke bengkaknya turun. Tapi setelah obatnya sudah seminggu, dua minggu, itu mulai bengkak lagi. Dan itu berulang-ulang sampai beberapa bulan. Tidak ada perubahan yang jauh lebih baik. Akhirnya ya sudah keluarga saya memutuskan mungkin lebih baiknya kamu pulang saja dan kita cari pengobatan lain. Akhirnya saya pulang ke Kupang. Kita mulai cari pengobatan. Pokoknya semua obat-obatan, pokoknya berbagai macam obat-obatan. Kita coba, saya pakai. Tapi ya perubahannya juga mau dibilang sangat-sangat lambat. Dan waktu itu saya sampai benar-benar yang sudah drop. Berat badan saya waktu itu sudah cuma 30 lebih. Itu orang tua saya sampai bilang, kamu ini sudah fisik-fisik mayat. Jadi seperti orang yang sudah mau meninggal. Nah di situ saya benar-benar juga yang sudah putus asa dengan keadaan saya. Karena posisi pipi saya juga waktu itu sudah mulai lubang. Karena dia awal itu pecah di bagian ujung mata saya. Jadi di sini pecah itu tiap hari nanah darah itu keluar. Tidak pernah berhenti netes. Jadi itu di saat saya makan itu darah nanah juga netes dari sini. Kemudian setelah dari sini pecah, dia pecah lagi di bagian pipi. Jadi itu di saat saya makan, di saat saya tidur, saya pokoknya harus ada kain yang saya bentangkan di sini. Karena darah dan nanah itu tidak pernah berhenti netes. Akhirnya saya terus menjalani pokoknya obat-obatan apa yang memang bisa saya pakai, saya pakai. Tapi tidak ada perubahan yang mau dibilang lebih baik. Jadi fisik saya itu juga benar-benar lemah sekali dan sangat tidak fit. Kemudian saya pokoknya terus coba cari obat-obatan apa yang bisa saya pakai. Nah puji Tuhan sekali, waktu itu karena mungkin waktu itu saya berpikir saya mungkin hidup dengan keadaan seperti ini mungkin tidak bisa lama. Karena saya merasa bahwa memang keadaan saya waktu itu sudah cukup parah. Dan saya sampai berpikir mungkin sebelum kalau misalkan saya meninggal, saya itu mau dengan sisa hidup saya yang ada, saya mau jadi berkat juga buat orang lain walaupun dalam keadaan sakit. Jadi waktu itu saya tergerak untuk ikut salah satu komunitas geser. Jadi di situ saya mulai ikut bergabung. Saya berpikir bahwa mungkin dengan geser saya bisa melayani, saya bisa membantu orang juga. Dan akhirnya di situ saya ikut. Nah pertama kali saya ikut aksi geser, itu di situ saya bertemu dengan semua teman-teman relawan geser. Dan di situ setelah mereka melihat saya, mereka hatinya itu tidak bisa dibohongi. Jadi mereka tergerak untuk membantu saya. Nah puji Tuhan sekali karena kakak Poppy juga salah satu relawan di situ. Dan di situ kakak Poppy menganjurkan supaya kalau bisa saya pakai Hemohim dan Propolis. Nah di situ saya awalnya saya bilang, ini Hemohim dan Propolis produk apa? Karena saya belum pernah pakai. Dan karena memang sebelum-sebelumnya sudah pernah pakai produk yang terlalu banyak dan tidak ada efek yang baik. Jadi saya pikir mungkin efeknya nanti sama saja. Sama seperti produk-produk yang lain. Jadi waktu itu setelah kakak Poppy anjurkan dan Hemohimnya dikirim ke saya, itu pertama kali saya coba Hemohim itu satu saset. Saya minum satu saset itu awal saya minum, saya bilang, wah ini sebenarnya produk apa? Rasanya ada pahit, ada manis. Terus awal saya minum itu saya langsung berasa pusing. Saya langsung berasa pusing. Nah di situ saya bilang, wah sepertinya saya tidak mau minum lagi Hemohim ini. Karena efeknya kenapa? Saya habis minum langsung rasa pusing. Bukannya saya rasa langsung mungkin stamina yang baik, tapi malah pusing. Jadi waktu itu saya sempat berpikir, wah sepertinya saya harus berhenti minum Hemohim. Tapi puji Tuhan sekali. Jadi waktu itu memang saya diingatkan, dalam hati saya diingatkan Tuhan pokoknya harus minum. Ini obat sudah dikasih, suplemen ini sudah dikasih, kamu harus minum. Supaya kamu harus, kalau tidak minum kan otomatis tidak tahu kasiatnya. Baru satu kali minum, masak mau langsung ada perubahan. Akhirnya sudah saya putuskan untuk minum lagi di hari berikutnya. Saya minum lagi satu saset, kemudian saya tanya ke kakak Poppy, kakak Poppy waktu itu bilang satu hari harus dua saset. Jadi waktu itu saya mulai konsumsi, dari awal saya konsumsi satu saset, saya naikkan jadi dua saset. Dan di minggu-minggu berikutnya itu, saya mulai merasakan perubahan yang memang sangat baik. Jadi saya di awal sekali sebelum saya konsumsi hemohim, itu fisik saya benar-benar sangat imun tubuh saya itu tidak bagus. Jadi saya kalau keluhan saya itu pokoknya pusing, tidak fit kalau mau aktivitas, cepat capek. Kalau saya misalkan duduk, begitu saya bangun itu langsung berasa pusing. Langsung berasa pusing, terus saya juga pokoknya tidak bisa aktivitas yang berat, kalau aktivitas yang berat itu pasti langsung capek. Pokoknya setelah saya minum hemohim, itu keluhan pusing yang paling saya rasakan, yang itu memang sangat mengganggu, keluhan pusing itu langsung hilang. Langsung hilang dan saya memang tidak merasakan pusing lagi sama sekali. Kemudian saya yang tadinya cepat capek, itu saya mulai tidak merasakan lelah seperti biasa. Jadi sekalipun saya aktivitas berat, mau pokoknya yang saya bisa nyetir motor sendiri kemana-mana, dari satu kota ke kota yang lain, itu tanpa saya rasa capek. Kemudian orang-orang yang ada di sekeliling saya juga bilang, visi kamu sekarang kelihatan jauh lebih sehat, jauh lebih baik. Jadi kamu itu tidak kelihatan kalau kamu itu lagi sakit. Hanya pipi kamu saja yang bengkak, tapi visi kamu seperti orang sehat, seperti orang yang tidak ada sakit. Kemudian setelah di saat saya sudah mulai konsumsi hemohim, memang pipi saya itu kadang masih terasa sakit, tapi rasa sakitnya itu tidak seperti sebelum saya pakai hemohim. Jadi sakitnya mulai berkurang, kemudian nanah dan darah yang awalnya itu sangat banyak juga mulai berkurang. Dan puji Tuhan sekali yang saya sangat-sangat bersyukur itu, di September tahun 2021 kemarin itu, benjolan itu memang benar-benar keluar dari pipi saya. Jadi awal-awal sekali itu, setelah saya konsumsi hemohim, tulang atau benjolan yang ada di dalam pipi saya, itu dia mulai goyang, mulai goyang, jadi berasa mau lepas. Kadang itu sampai, karena memang benjolan itu dia berupa tulang, jadi tulang itu tajam sekali, tajam-tajam sekali, jadi itu kadang tusuk bagian pipi saya itu sampai berasa sakit sekali. Itu yang kadang bikin saya tidak tahan, tapi puji Tuhan waktu itu di September, eh Agustus, bukan September tapi Agustus, Agustus 2021 kemarin itu, memang itu saya rasa saya sudah tidak tahan lagi, karena tulang yang tajam-tajam itu, bikin pipi saya ini sudah semakin sakit, akhirnya saya rasa ini sepertinya sudah mau lepas, sudah goyang-goyang, akhirnya saya coba masukkan jari saya, saya coba korek benjolan itu, ternyata dia memang betul-betul sudah goyang, akhirnya langsung saya tarik, saya tarik benjolannya, dan waktu itu karena memang benjolannya cukup besar, dan posisi mulut saya waktu itu memang tidak bisa terbuka, seperti orang normal, akhirnya benjolan itu dia agak susah mau keluar, agak susah mau keluar dari mulut saya, itu sampai saya sudah agak panik, karena posisi saya di rumah sendiri, tidak ada orang, saya sudah cukup panik, saya bilang, aduh ini saya mau bagaimana dengan benjolan ini, soalnya mulut saya tidak bisa terbuka lebar, benjolan ini mau keluar bagaimana, tapi puji Tuhan sekali waktu itu, karena bagian benjolan yang di bagian sini itu, sudah pecah, sudah lepas sedikit, akhirnya saya paksa buka mulut saya, saya tarik keluar benjolannya itu, dan puji Tuhan mulai saat itu, pokoknya saya sudah tidak rasa sakit sama sekali, tidak ada lagi darah, tidak ada lagi nanah, pokoknya benar-benar yang rasa sakit, yang saya derita selama bertahun-tahun itu hilang, hilang total, jadi sampai sekarang, saya puji Tuhan sekali, karena sudah tidak ada keluhan sakit, mungkin memang pipi saya masih bengkak, tetapi sekarang pokoknya saya benar-benar merasakan, hidup seperti orang normal, tidak ada rasa sakit, tidak ada lagi darah, tidak ada nanah, jadi sampai sekarang fisik saya juga jauh lebih baik, dibanding sebelum saya kenal Hemohim, jadi puji Tuhan sekali, sampai sekarang berkat Hemohim dan Propolis, akhirnya saya sakit selama bertahun-tahun, benjolan itu bisa lepas, dan sekarang saya sudah sehat lagi, mungkin sekian sharing dari saya, terima kasih. Aduh Bu Irma, itu diambil sendiri, aduh saya tidak bisa ngebayangin. Saya benjolannya saya lepaskan sendiri, karena memang sudah mulai goyang, jadi akhirnya saya paksa tarik keluar, karena sudah tulang-tulangnya itu tajam sekali, jadi bikin pipi saya makin sakit, akhirnya saya paksa tarik keluar. Aduh luar biasa ya Bu, yang sudah sangat terberkati dengan adanya Hemohim, pastinya sudah berobat kemana-mana, bertahun-tahun, dan itu nutup lukanya, pakai Propolis spray ya, semprot. Puji Tuhan, iya, puji Tuhan ini lubangnya sudah semakin kecil, lubangnya sudah semakin kecil, hampir menutup. Gila, benar-benar. Ya Pak, Kandra. Ini saya izin share screen sebentar ya. Boleh dong, sangat boleh. Saya memang pengen lihat foto before after, jadi kalau bisa. Nah, ini dia, yang tadi keluar dari pipinya Mbak Irma itu tadi, dan ini yang sebelumnya. Dan ini yang keluar dari pipinya setelah minum, menampok kecil Hemohim. Gedein nggak, Kandra? Gedein lagi bikin dong? Gedein... Awas geli. Oh, ini kayak seperti daging tumbuh gitu ya, Bu. Daging tumbuh yang berubah jadi tulang kayaknya. Iya. Jadi keras. Jadi keras gitu ya. Iya. Udah, nggak usah lama-lama. Aduh, Pak Chandra kalau boleh di-share dong, Pak. Itu bisa membuat testimoni luar biasa. Oh, Irma, Pak Chandra, terima kasih. Luar biasa ya pengalamannya. Karena banyak orang tuh mungkin yang nggak percaya ya dengan Hemohim, tetapi mereka tuh lebih percaya dengan obat. Maaf, terus terang dari cerita yang tadi saya dengarkan, beberapa orang ini banyak yang lebih suka mencari obat alternatif herbal. Padahal sebenarnya obat-obat yang godokan lah, yang misalnya kayak obat-obat herbal itu nggak ada. Sebenarnya itu mereka kan bukan sesuatu yang higienis ya menurut saya. Apalagi kalau mereka ya dari tanaman-tanaman yang kita, aduh, saya tuh sangat pernah sekali itu nganter mama saya, Belpalsi itu dikasih obat godokan, dan sekali bayar langsung 7 juta itu kita kaget gitu. Itu mahal banget obat herbal. Tapi malah membuat ginjal kita itu bermasalah, lambung kita bermasalah. Jadi kadang orang-orang nggak tahu kehebatan dari Hemohim. Sekarang saya lihat lho Bu Irma ya, pipinya udah kembali nggak sebesar dulu. Ini udah kayak orang yang normal. Kita mungkin nggak, kalau nggak tahu pipi sebelumnya, itu mungkin masih dianggap, oh mungkin itu cuma luka apa gitu loh ya. Bu Irma, semoga dengan, diberkatinya dengan Hemohim ini, Bu Irma juga bisa menjadi berkat untuk orang lain, bisa memberikan sharingnya terus, dan saya yakin untuk semua teman-teman yang di sini, jangan pernah Anda berhenti untuk men-sharingkan kebaikan Atomi. Kepada siapapun. Bukan berarti kita berpikir untuk sharing itu, berarti kita mencari keuntungan dari penjualan kita, sales dari Hemohim kita, tetapi bagaimana Atomi ini bisa membantu banyak orang yang mungkin nggak ada, nggak punya, tidak punya harapan.